Komisi Pemberantasan Korupsi merilis capaian kinerja sepanjang 2020. Lembaga anti-rasuwa tersebut telah menetapkan 109 tersangka korupsi, dua di antaranya ex-menteri, yakni Edi Prabowo dan Juliari Batubara. Di penghujung 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK merilis capaian kinerja sepanjang satu tahun. Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango menyampaikan, institusinya telah melakukan 111 penyelidikan, 91 penyidikan, 75 penuntutan, 92 inkrah atau perkara yang telah diputus pengadilan, dan 108 eksekusi. Dengan tersangka berjumlah 109 orang, dua di antaranya ex-menteri sosial, Juliari P. Batubara, dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo. Nawawi mengatakan, penetapan 109 tersangka berdasarkan pada 91 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK. Selain itu, dari penindakan sepanjang 2020, KPK berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar 293,9 miliar rupiah. Selama tahun 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan 111 tindak penyelidikan. Kemudian ada 91 tindak penyelidikan, ada 75 penuntutan, kemudian 92, ini sebutan inkrah artinya perkara yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti dari melalui putusan pengadilan. Dan 108 yang telah ditindaklanjuti dengan eksekusi, yaitu pelaksanaan putusan. KPK juga membeberkan capaian kinerja, 78 pemberkasan selesai pada tahun ini, dan telah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan. Sepanjang 2020, KPK telah memanggil 5.656 saksi dalam berbagai perkara, termasuk 160 tersangka kasus korupsi. Yulia Horisman, Seto Pranoto, JawaPosTV JawaPosTV JawaPosTV